Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Ini benar-benar gila dan sungguh gila Dua orang menteri Menteri BUMN Erick Thohir Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Jainuddin Amali Dengan seenaknya Mengacak-ngacak PSSI Padahal keduanya adalah Wakil Pemerintah Ini pula penyusupan terang-terangan Oleh pemerintah dalam tubuh organisasi PSSI Apakah mungkin penyusupan ini ada kepentingan Dengan piala dunia U20 di Indonesia pada bulan Mei dan Juni nanti Kepada semua sahabat teman Agar tetap mengikuti analisis Bung Yes Namun jangan lupa like, comment, and subscribe Kongres PSSI Pemilihan Esko Dan ketua umum berakhir dua hari lalu Dan disana kita lihat Ini adalah sebuah kongres yang terkotor dan terjahat Dalam penyelenggaran Kongres Pemilihan Sampai dengan dua hari lalu Mengapa saya katakan demikian Saya sendiri hadir sebagai peserta Dalam kongres tersebut Dan menyaksikan langsung seluruh dinamika Yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut Mengapa saya katakan demikian Karena disana ada Wakil FIFA Ada empat orang Tetapi Wakil-wakil FIFA ini Ikut tercebur dalam permainan kotor dan jahat oleh PSSI Karena Secara tidak sadar Atau juga mungkin juga sadar FIFA telah berkompromi Dalam mengambil dua keputusan strategi di kongres tersebut Padahal FIFA ada di kongres itu dalam kapasitas Hanya menyaksikan Mengontrol dan mengawasi Dan kemudian Melaporkan Hasil-hasil kongres tersebut Ke institusi FIFA Namun dalam kenyataannya Keempat Wakil FIFA tersebut Ikut Mengambil keputusan Dan keputusan pertama Ketika Komite Pemilihan Mengajak FIFA Atau Wakil FIFA Untuk menentukan sikap terhadap chaos yang terjadi Karena manipulasi suara Dan mereka akhirnya Menetapkan keputusan untuk Memilih ulang Bukan menghitung ulang Kotak suara Dan yang kedua Ada kompromi-kompromi khusus dari berbagai pihak Yang melibatkan Wakil FIFA Sehingga keluar keputusan Yunus Nusi Mengundurkan diri Dari posisi Dari posisi Wakil Ketua 2 PSSI Inilah kotor-kotor yang Pertama Kotor yang kedua Ketika Yunus Nusi Mengumumkan Pengunduran diri Ketua KP Langsung Menanyakan Kepada Voters Apakah setuju Semuanya setuju Ketok palu pun berbunyi Dan Sah Amali Mengambil alih Posisi Yunus Nusi Sebagai Wakil Ketua 2 Mengapa saya bilang Ini kotor dan jahat Karena Ketika Yunus Nusi Sudah ditetapkan Sebagai Wakil Ketua 2 Mendampingi Ratu Tisas Sebagai Wakil Ketua 1 Itu sudah keputusan Sah Kongres Dan Bila kemudian Yunus Nusi Atau siapapun Yang mundur Dari posisi Yang sudah Disahkan di Kongres Itu tidak boleh Langsung diputuskan Disitu Untuk terjadi Pergantian Harusnya Posisi tersebut Dikosongkan Dan Akan Diisi Kemudian Di Kongres Tahunan berikutnya Dengan mekanisme Esko Yang akan Menunjuk Siapa Yang layak Dan Kredibel Untuk Posisi yang Kosong tersebut Bukan Saat Kongres Kemarin Karena Keputusan Memutuskan Yunus Nusi Sebagai Wakil Ketua 2 Sudah diambil Dan itu sah Dan itu dalam Kongres Ketika Ada perubahan Harus Diputuskan lagi Dalam Kongres Karena keputusan Kongres Adalah Keputusan tertinggi Namun Saat itu KP Melakukan Tindakan yang Ya Pasti Disengaja Dan ini Sangat kotor Dan jahat Jahat yang berikut Dan kotor yang berikut Semalam Atau Setelah Kongres selesai Pada malam harinya Kabinet Erick Tohir Memutuskan lagi Sebuah Keputusan Yang Sangat Tidak masuk akal Dan Tidak masuk akal Sehat Yaitu Jainuddin Amali Diposisikan Sebagai Wakil Ketua 1 Menggantikan Tisa Yang Tadinya Keputusan Kongres Menetapkan Dia sebagai Wakil Ketua 1 Turun Menjadi Wakil Ketua 2 Lagi-lagi Kalau Tadinya Ketua KP Menganulir Keputusan Kongres Sekarang Anggota ESKO Dan Ketua Umum PSSI Menganulir Keputusan Kongres Oke Di dalam Statuta Tidak ada Mengatur Tentang Posisi 1 dan 2 Karena itu Paralel Posisi yang Paralel Tetapi Keputusan Kongres Sudah Menetapkan Bahwa Ketua 1 Adalah Ratu Tisa Sorry Wakil Ketua 1 Adalah Ratu Tisa Dan Wakil Ketua 2 Adalah Malik Dan Itu Harus Diikuti Dipatuhi Namun Faktanya Mereka Bisa Mengubah Keputusan Kongres Dengan Seenaknya Nah Posisi Wakil Ketua 1 Dan 2 Yang Berubah Ini Itu Ada Di Statuta PSSI Jelas Yang Antara Lain Bunyinya Wakil Wakil Ketua 1 Adalah Mereka Yang Lebih Lama Ada Di Sepak Bola Atau Melayani Sepak Bola Dalam Konteks Ini Jika Melihat Fakta Di Lapangan Tetap Ratu Tisa Yang Berhak Ada Di Wakil Ketua 1 Ini Diatur Di Statuta FIFA Mengapa Saya Katakan Karena Fakta Di Lapangan Memperlihatkan Ratu Tisa Pernah Aktif Di Sepak Bola Dan Diketahui Masyarakat Sepak Bola Pada Umumnya Bukan Jainudin Amali Namun Menurut KP Jainudin Amali Telah Melengkapi Semua Syarat-syarat Administrasi Yang Menyatakan Dia Pernah Terlibat Sebuah Di Sebuah Klub Atau Asprof Atau Askot Di Gorontalo Pertanyaannya Siapa Yang Pernah Mengenal Atau Mendengar Amali Terlibat Melayani Sepak Bola Sorry To Say Pak Amali Anda Itu Baru Dikenal Oleh Masyarakat Sepak Bola Saat Anda Menjadi Menteri Pemuda Dan Olahraga Kalau Anda Tidak Di Menteri Pun Pasti Masyarakat Sepak Bola Tidak Pernah Mendengar Anda Itu Ada Di Sepak Bola Jadi Inilah Kejahatan Keempat Yang Dilakukan Di Kongret Dan Di Periode Awal Kepemimpinan Ketua Umum Erick Tohir Saya Juga Coba Mengangkat Isu Tentang Ada Apa Sih Di PSS Ini Sampai Kok Orang Pemerintah Pun Yang Sudah Begitu Banyak Pekerjaannya Di Kementerian Mau Maunya Datang Ke Sepak Bola Sebuah Institusi Yang Pekerjaannya Justru Lebih Ribet Dan Lebih Bertumpuk Tumpuk Masalah Dibandingkan Persoalan Di Kementerian Pertanyaannya Bapak Presiden Joko Widodo Anda Memberikan Ijin Kepada Erick Tohir Dan Jain Widen Amali Untuk Masuk Ke Institusi PSSI Mengurus Sepak Bola Sehingga Ini Jelas Terlihat Dan Terbaca Seorang Jainudin Amali Yang Sudah Gugur Dalam Pemilihan Wakil Ketua Mendadak Bisa Hidup Lagi Apa Urgensinya Yunus Nusi Harus Mondo Dan Berikan Posisi Tersebut Kepada Amali Yang Kedua Dan Yang Lebih Fatal Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Apa Urgensinya Lagi Untuk Menggantikan Posisi Wakil Ketua Satu Dari Ratu Tisa Kepada Amali Yang Adalah Wakil Ketua Dua Dan Sudah Disahkan Di Kongres Apa Sih Kepentingannya Amali Harus Dimasukin Kembali Jadi Wakil Ketua Dan Kemudian Didorong Lagi Menjadi Wakil Ketua Satu Itulah Pertanyaannya Mungkinkah Penyusupan Wakil Pemerintah Dalam Pesesi Ini Punya agenda Khusus Lebih khusus Lagi Untuk Menyukseskan Piala Dunia U20 Bulan Mei Dan Juni Nanti Oke lah Kalau katakan saja Memang ada Kepentingan Pemerintah Di sana Sehingga Presiden Juga ikut Bermain Dari Belakang Tapi Mengapa Harus Mereka Masuk Ke PSSI Silahkan Kasih Saja Kepada Eric Tohead Untuk Menjadi Ketua Penyelenggara Lokal Seperti Yang Dilakukan Di Asian Games 2018 Lalu Tidak Perlu Wakil Pemerintah Menyusup Orangnya Wakilnya Masuk Ke PSSI Dan Itu Pun Melanggar Menabrak Regulasi PSSI Dan Pemerintah Tidak Malu Malunya Juga Melakukan Itu Secara Terang Terangan Bahkan Sampai Memanipulasi Keterlibatan Mereka Di Sepak Bola Mendadak Amali Sudah Lima Tahun Di Sepak Bola Mendadak Eric Tohead Sudah Lima Tahun Di Sepak Bola Aktif Padahal Faktanya Tidak Semua Jadi Pak Presiden Tolong Jangan Sampai Anda Ikut Merusak Sepak Bola Dengan Menyusupkan Pembantu Pembantu Anda Di Sepak Bola Dan Melihat Pergerakan Amali Yang Terus Didorong Maju Ini Bukan Tidak Mungkin Ada Agenda Khusus Jangka Panjang Dimana Mungkin Saja Mungkin Saja Walaupun Ini Masih Debat Tebel Dan Akan Kita Tunggu Sampai Pada Waktunya Mungkin Saja Setelah Piala Dunya Akan Mengundurkan Diri Dan Amali Akan Naik Sebagai PLT Ketum PSSI Dan Kemudian Akan Disahkan Di Kongres Ini Mungkin Saja Karena Melihat Pergerakan Pergerakan Yang Dilakukan Oleh PSSI Pimpinan Eric Tahir Saat Ini Jadi Dengan Semua Kejadian Kejadian Ini Saya Boleh Katakan Bendera Hitam Telah Dikibarkan Bagi PSSI Dan Eric Tahir Sebelum Kongres Anda Telah Berjanji Bahwa Butuh Nyali Untuk Memperbaiki PSSI Sekarang Saya Tantang Anda Nyali Seperti Apa Yang Anda Akan Pakai Gunakan Untuk Membenahi PSSI Kalau Benar-benar Anda Telah Berjanji Butuh Nyali Dan Anda Punya Nyali Untuk Memperbaiki PSSI Sekarang Buktikan Bahwa Keputusan Anda Itu Salah Mempromosikan Amali Naik Sebagai Wakil Ketua Satu Dan Sekarang Juga Buktikan Bahwa Kongres Kemarin Itu Cacat Dan Anda Harus Melakukan Investigasi Untuk Menemukan Jawaban Yang Tepat Mengapa Ada Begitu Banyak Suara Yang Hilang Ketika Terjadi Pemelian Wakil Ketua Nyali Anda Sekarang Diperlukan Dibutuhkan Buktikan Kalau tidak Anda Telah Memulai Memimpin PSSI Dengan Kegagalan Dan Kegagalan Demi Kegagalan Akan Menyertai Anda Selama Anda Duduk Di Kursi Panas Ketua Umum PSSI Ingat Bola Itu Bula Girin Terus RM Minister Terus Terus Terima kasih.